Nah, yang jadi pertanyaan, di organisasi kita ngapain? Ya nggak sih, Bang? Dari adik-adik kan? Isu nantinya yang akan dibawa di dalam rakernas itu? Kalau isu yang mau dibawa tentunya terkait bagaimana... Apa yang perlu ditingkatkan dari Arboretum Silva Untan? Agar saat ini, existing Arboretum Silva Untan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Partai PAM sendiri untuk isu di tahun ini akan menyampaikan begasan apa di tingkat Universitas Tanjung Pura? Boleh kasih bocoran nggak? Dari Partai PAM ini nanti siapa yang akan diajukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, berjumpa kembali dalam acara Himba Bahana Podcast Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Siang hari ini kita kehadiran salah satu tamu dari generasi muda yang penuh semangat, enerjik, dan masih memiliki harapan yang besar Dari mahasiswa Fakultas Kehutanan yang nantinya akan berkiprah di tingkat nasional ya Amin Bagaimana Bang Muhammad Najmi Ramadan? Selamat datang Bang Najmi Oke Jadi Di Fakultas Kehutanan ini Bang Najmi Boleh dikenalkan lah sedikit ya Mungkin kawan-kawan di luar sana Masih belum banyak mengetahui Bang Najmi, kiprah Bang Najmi di Fakultas Kehutanan ini Oke, sebelumnya perkenalkan Nama saya Muhammad Najmi Ramadan Saya mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Angkatan 2020 Jadi kalau untuk karir di internal Fakultas Kehutanan Untuk saat ini saya menjabat sebagai Kadif PSDMO di Silva Indonesia Awang Dan kalau di eksternal Kehutanan Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri BEM Untan Wah, main negeri ya Keren sekali ini berarti Banyak wawasan kebangsaan lah Dan karakter-karakter bagaimana mahasiswa dan peran-perannya nanti di generasi berikutnya Ini Bang Najmi ini saat ini Kesibukannya selain di Fakultas Kehutanan Atau di luar itu Sehariannya kesibukannya apa saja? Kalau untuk saat ini memang kita sedang ada beberapa agenda yang bakal kita laksanakan ke depan Kalau di BEM Untan itu sendiri Barusan kita udah mau habis Surat SK ke pengurusan kita udah mau habis Oh ya, berarti mau Udah mau mulai pergantian ke pengurusan Dan sebelumnya kalau untuk di Silva Indonesia Kita juga sedang melaksanakan untuk persiapan rakernas Karena rencananya di bulan Juli itu kita akan melaksanakan rapat kerja nasional Silva Indonesia Oh bulan Juli ya Kalau boleh tahu rakernasnya itu di kisaran tanggal berapa yang terjadwalkan Dan berapa peserta nantinya yang akan hadir di Pontianak di Fakultas Kehutanan ini Bang Najmi Kalau untuk tanggalnya kemungkinan tanggal 17 sudah mulai Biasanya diestimasikan itu satu minggu udah selesai rakernasnya Dan yang bakal hadir itu dari 200 perwakilan cabang dari Silva Indonesia Isu nantinya yang akan dibawa di dalam rakernas itu Kalau isu yang mau dibawa tentunya terkait bagaimana sustainable development yang bakal ada di Kalimantan Barat Jadi rencananya nanti juga kita bakal bikin banyak agenda yang mengundang toko-toko besar di Galbar Dan membicarakan bagaimana sih membangun green city yang ada di Kalimantan Barat ini Berarti sustainable development Berarti SDGS lah ya Karena SDGS nanti ditargetkan pada tahun 2030 di Indonesia khususnya itu Sudah tercapai beberapa tujuan-tujuan yang 17 tujuan SDGS itu Mungkin isu menarik di salah satu SDGS itu Tentang lingkungan hidup kehutannya Kehutanan ya Karena kita di bidang kehutanan Lingkungan hidup kehutanan Dan green city Konsep green city apa yang akan disampaikan nantinya Kalau untuk green city yang disampaikan nanti kemungkinan kita pengen angkat terkait Bagaimana sih buat memanfaatin arboretum kita Oh arboretum silva untan Karena gawainya pasti disitu nanti Ya baik Berarti arboretum silva untan itu akan ditingkatkan kapasitasnya ya Kemudian mungkin sekarang saya kan pernah lihat ya Kalau kita pergi ke kebun raya Bogor Di kebun raya Bogor Disitu ada satwa eksotis Seperti Rusa Rusa Timur kalau tidak salah ya Kalau arboretum itu apakah kemungkinan bisa nanti ada satwa eksotis yang akan Ya seperti ditangkarkan atau di Di kembang biarkan Seperti bioprospecting disitu Apakah mungkin kan nantinya Kalau kita memaksimalkan arboretum seperti apa yang ada di kebun raya gitu Kalau untuk memaksimalkan selain dari tumbuh-tumbuhan ya Pak ya Di beberapa tahun yang lalu gitu kan Waktu tahun 2022 Itu memang sempat Kita melakukan Pelepasan burung-burung Satwa yang telah diamankan oleh Badan penagang hukum terkait Apa sih namanya? Penyelentukan burung Penyelentukan burung itu dilepaskan di arboretum Nah tentunya kan hal ini Menjadi daya tarik untuk masyarakat Karena ada beberapa burung-burung yang memang langka Dilepaskan di arboretum Dan tentunya waktu pada saat itu juga Kita mengelakukan Patroli di daerah arboretum Dan ternyata memang Di beberapa tempat Di beberapa blok yang ada di arboretum itu Ternyata Burung-burung yang baru dilepas Itu ada masyarakat yang jahil Pengen nangkep gitu kan Nah hal ini menjadi pertimbangan lagi Untuk kawan-kawan pengelola arboretum Apakah kedepannya kita bakal Berani untuk lepasin Satwa-satwa liar Atau satwa-satwa yang langka Karena kedepannya pasti tantangannya jauh besar Untuk pengelola arboretum Nah hal ini juga masih kita Diskusikan lebih lanjut Dengan pihak-pihak terkait Bagaimana buat Pengelolaan arboretum Kalau memang rencananya kita kedepan Mau bikin Untuk Pelopasan satwa-satwa liarnya gitu Berarti kampanye penyadar tahuan ya Tentang Bagaimana kita Membuat Bahwa Universitas Tanjung Pura Khususnya Universitas Tanjung Pura Itu bersahabat Dengan satwa liar Mungkin kita tahu lah Di sekeliling Universitas Tanjung Pura Itu kan banyak pemukiman Saya juga pernah melihat Bahwa Sebelum Ada Pelepas liaran Burung Waktu itu Beberapa tahun yang lalu Sebelum ada Pelepas liaran Waktu itu pernah Ke Mau fotokopi ya Disitu kan ada tempat fotokopi Oh daerah sepakat banget Ya daerah sepakat itu Awalnya dia Memiliki Empat kandang burung Setelah ada Pelepas liaran Kandang burungnya bertambah Ini Sepertinya Ya kita Mengambil Dugaan lah Duga Apakah dia Menjerat burung Dari Pelepas liaran Atau dia beli ya Sepertinya ini Kawan-kawan Mahasiswa ini Perlu untuk Semakin Menggalakkan Kampanye Penyandertahuan Ya sebagaimana Peran dan fungsi Mahasiswa juga Bang kan Kita sebagai Agen perubahan Dan juga Agen of control Bagaimana memberikan Pemahaman terhadap Masyarakat Terkait ya Arbor itu nih Tempat buat kita Membuat Hutan kecil Di tengah Hot kota Gitu kan Dengan ekosistem Yang Sebagus-bagusnya Gitu Tapi Jangan sampai Jadi bahan Untuk Tempat-tempat Mencari untung Lebih Mengingat lagi Burung-burung Kayak gitu kan Memang ya Harganya cukup mahal Sebagai Mahasiswa Yang terkenal Sebagai Agent of team Saat ini Kita Existing Dari Arboritum Sifahuntan Kita sudah Ketahuilah Sebagai Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Menurut Bang Najmi Apa yang Perlu Ditingkatkan Dari Arboritum Sifahuntan Agar Saat ini Existing Arboritum Sifahuntan Sesuai dengan Perkembangan Zaman Ya Kalau berbicara Kemajuan Untuk Arboritum Bang Berarti ya Banyak hal Sebenarnya Bisa kita Ngembangkan Dari Arboritum Yang pertama Arboritum Ini bisa jadi Tempat Untuk Belajar Siswa Jadi Masyarakat Di Pontianak Mungkin belum Anak-anaknya Mungkin belum terbiasa Untuk melihat Hutan Belum terbiasa Anaknya Untuk main-main Ke Alam Liar Nah Dengan adanya Arboritum Ini seharusnya Bisa menjadi tempat Untuk Masyarakat Pontianak Yang Pengen Ngenalin Alam Itu kayak Gimana Gimana sih Di Alam Dengan Anak-anak Dibawa Main ke Alam Itu kan Tentunya Memberikan Kesedaran Lebih Untuk Masyarakat Apa sih Pentingnya Alam Mengenalkan Ekosistem Jauh Lebih Dini Kepada Anak-anaknya Nah Kalau Untuk Berbicara Modernisasi Zaman Sekarang Di era Globalisasi Yang hampir 5.0 Ini Penyebaran Informasi secara Digital Itu kan Sangat Tinggi Nah Bagaimana Kampanye Yang diberikan Dari Mahasiswa Yang dari Pengelola Arboritum Sendiri Maupun Kami-kami Sendiri Sebagai Mahasiswa Itu Mampu Memberikan Pemahaman Lebih Terkait Bagaimana Pentingnya Kita Menjaga Lingkungan Kedepan Karena Bayangkan Kalau Tanpa Arbo Aja Kita Pernah Melakukan Kampanye Juga Jadi Waktu Itu Ada Isunya Arboritum Katanya Pengen Digusur Segala Macam Kita Melakukan Kampanye Dengan Kain putih Di Area Arboritum Bagaimana Pendapat Masyarakat Pontianak Tentang Arboritum Nah Yang jadi Keinginan Teman-teman Mahasiswa Itu kan Arboritum Ini Mampu Untuk Memberikan Rasa Sejuk Di Daerah Pusat Kota Tentunya Di Daerah Untan Nah Ternyata Orang-orang Yang menikmati Daerah Kota Ini Merasakan Hawa Yang lebih Sejuk Dan Juga Selain Memang Arboritum Ini Sebagai Penyumbang Oksigen Terbanyak Di Pusat Kota Puntianak Dan Juga Arboritum Ini Memberikan Impact Yang Sejuk Untuk Cuaca Ataupun Hawa Yang ada Di Kota Puntianak Jadi Kalau Orang Joging Terasanya Lebih Enak Itu Yang dibawa Sama Masyarakat Di Kain-kain putih Tersebut Menarik Gagasan Ini Di Tingkat Fakultas Hutan Apakah Memungkinkan Gagasan Ini Bisa Menajmi Bawa Ke Tingkat Yang Lebih Tinggi Misalkan Di Tingkat Untan Kalau Untuk Di Tingkat Untan Tentunya Hal Ini Pasti Bakal Kita Bawa Mengingat Latar Belakang Saya Mahasiswa Kehutanan Dan Saya Banyak Dibina Dan Tempat Teman 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 Mahasiswa Senior Senior Saya Di Fakultas Kehutanan Gagasan Untuk Menjaga Lingkungan Ini Harusnya Kita Bawa Semuanya Oleh Mahasiswa Kehutanan Baik Dari Setingkat Regional Maupun Setingkat Nasional Oke Kalau Begemungkinkan Itu Kalau Yang Kita Tahu Saat Ini Gagasan Ini Bisa Dibawa Melalui Salah Satu Saluran Aspirasi Atau Suara Mahasiswa Dari Tingkat Yang Kalau Zaman Dulu Itu Terkenalnya Namanya Ada Partai Ling Enggak 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 Saya Kurang Tahu Perkembangan Sekarang Ini Bagaimana Kalau Perkembangan Saat Ini Ada Berapa Partai Di Tingkat Universitas Yang Bisa Membawa Aspirasi Suara Mahasiswa Dan Gagasan Yang Baik Ini Ketingkat Universitas Kalau Ngomongin Partai Mahasiswa Di Setingkat Universitas Tanjung Pura Jadi Di Tahun 2023 Ada Empat Partai Yang Mengikuti Sebagai Peserta Pemirama Yang Pertama Itu Ada Partai PLK Partai Lingkar Kampus Yang Kedua Partai Persatuan Mahasiswa PPM Kemudian Ada Partai Aspirasi Mahasiswa Partai Saya Sendiri Partai Aspirasi Mahasiswa PAM Kebetulan Kemarin Saya Bergabung Partai PAM Kemudian Yang Terakhir Yaitu Partai Gerakan Mahasiswa Partai Gemar Gemar Oke Kebetulan Presiden Partainya Yang Kemarin Duga Kawan kita Di Kutangan Oke Mengingat Perolehan Suara Mayoritas Di Tingkat Universitas Di tingkat Universitas Tanjung Pura Pada Periode Yang Lalu Suara Mayoritas Partai Apa Bang Najumi Kalau Untuk Di Setingkat Pemilihan Dewan Perwakilan Mahasiswanya Mayoritas Kebetulan Partai PAM Partai PAM Partai Suara Mayoritas Jadi Partai PAM Di Pemerama Tahun Lalu Kita Mendapat 9 Kursi Di DPM Dari Jumlah Total 18 Kursi 9 Kursi Dari Total Semuanya 50% Suaranya Keren Sekali Apresiasi Untuk PAM Partisipan Dari Partai PAM Sekarang Ini Menarik Partai PAM Partai PAM Sendiri Untuk Isu Di Tahun Ini Akan Menyampaikan Gegasan Apa Di Tingkat Universitas Tanjung Pura Partai PAM Tentunya Tahun Ini Kita Bakal Bawa Isu Digitalisasi Bagaimana Kita Memanfaatkan Digitalisasi Untuk Sebagai Penyebaran Informasi Yang Lebih Inovatif Dan Juga Kedepannya Kalau Kita Pandai Memanfaatkan Digital Ini Bisa Memberikan Banyak Keuntungan Untuk Teman-teman Mahasiswa Yang Pertama Kenapa Kita Pernah Melewati Masa-masa Covid Nah Di Masa-masa Covid Itu Semuanya Kita Berdasarkan Digital Ribuan Mahasiswa Aktif Untan Semuanya Memanfaatkan Digital Untuk Mendapatkan Informasi Dari Kampus Nah Di BEM Untan Ini Kita Pengen Bawa Hal Yang Lebih Modern Bagaimana Penyebaran Informasi Informasi Dan juga Bagaimana Informasi Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Untan Bisa Tersebar Secara Efektif Untuk Menampung Aspirasi Teman-teman Dan Juga Untuk Menampung Apa-apa Sebenarnya Pengen-pengen Kawan-kawan Pengen Untuk Kita Bikin Tipe Untan Itu Oke Berarti Digitalisasi Menarik Ada Digitalisasi Kemudian Suara Internal Fakultas Kehutanan Ini Membawa Tentang Konsep Green City Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bagaimana Memaksimalkan Dua Isu Ini Isu Digital Dan Isu Green Konsep Di Tingkat Untan Dan Bagaimana Bisa Menarik Aspirasi Mahasiswa Agar Mahasiswa Atau Generasi Muda Yang ada Baik di Fakultas Kehutanan Ataupun Di Universitas Tanjung Pura Ini Semakin Lebih Peduli Terhadap Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kalau Untuk Itu Berarti Bentuknya Dalam Bentuk Kampanye Jadi Rencananya PAM Kedepan Itu Mampu Untuk Bagaimana Memanfaatkan Digital Tadi Memberikan Informasi Tentang Bagaimana Green City Ini Kedepannya Dan Bagaimana Caranya Kami Untuk Memberikan Kesedaran Terhadap Teman-teman Di Internal Fakultas Maupun Di Kehutanan Maupun Di Fakultas Yang Di Untan Untuk Menyabarkan Tentang Konsep Green City Itu Jadi Dengan Kita Memberikan Pemahaman Tentang Green City Lewat Digital Semua Informasinya Kan Bisa Dijapatkan Di Digital Ya Jadi Informasinya Bakal Lebih Dapat Oleh Teman-teman Kayak Gitu Oke Boleh Kasih Bocoran Dari Partai Pabli Nanti Siapa Yang Diajukan Ya Sejauh Ini Kalau Untuk Bocoran Kemungkinan Dari Kawan-kawan Kehutanan Itu sih Wang Inisial Boleh Nggak Inisial Kalau Inisial Kita Belum Tahu Belum Ada Keputusan Partai Baik Kira Ini Sudah Ada Bocoran Bocor Alus Siapa Siapa Inisial Yang Sudah Disepakati Oleh Kawan-kawan Dari Partai Aspirasi Mahasiswa Partai Aspirasi Mahasiswa Kemudian Selain Kampanye Tadi Gagasan Tadi Menarik Dari Bang Haji Sampaikan Boleh Nggak Saya Mungkin Titip Aspirasi Ini Bang Bahwa Nantinya Universitas Tanjung Pura Ini Menjadi Green Campus Salah Satunya Model Green Campus Meminimalisasi Penggunaan Plastik Kemudian Jadi Contohnya Sekarang Ini Kalau Kita Ada Pertemuan Rapat Mahasiswa Ataupun Rapat Atau Kegiatan Acara Lainnya Itu Minuman Pasti Masih Pakai Minuman Botol Plastik Seandainya Nanti Kita Pakai Botol Dari Tamle Kemudian Diperbanyak Air Isulan Air Mineral Di Bebagi Sudut-sudut Atau Tempat-tempat Umum Jadi Nantinya Sivitas Akademika Itu Sehingga Mudah Mengisi Air Kemudian Seperti Makanan-makanan Kemasan Mungkin Bisa Membawa Seperti Tempat Sendiri Kemudian Tanpa Lagi Plastik Minimal Plastik Terus Ada Himbawan Atau Kampanye Tentang Kesadaran Lingkungan Kemudian Diperbanyak Pohon Sumber Pakan Jadi Kan Burung Ini Kan Pasti Akan Mendekat Di Daerah Yang Banyak Sumber Pakan Jadi Perbanyak Pohon Sumber Pakan Kemudian Mungkin Harapannya Nantilah Ada Satwa Icon Atau Endemik Yang bisa Dikemenbiakan Atau Dipelihara Di Lingkungan Universitas Tanjung Gura Seperti Bundanya Bogor Tau lah Mungkin Disini Yang Lebih Mudah Ya Mungkin Burung lah Sementara Tapi Rawan kan Burung kan Rawan Untuk Dijerat Jadi Kampanye Kampanye Penyadar Tahuan Dulu Setelah Kampanye Penyadar Tahuan Berhasil Baru Kita Sedia Beberapa Tempat Tempat Yang Memang Untuk Memungkinkan Burung Itu Datang Kira Kira Bisa Gak Isu Ini Saya Ditipkan Kepada Bang Najimi Ya Tentunya Kalau Setiap Aspirasi Wajib Untuk Kita Tampung Yang Bikin Saya Tertarik Itu Tadi Penyadaran Kepada Masyarakat Karena Sebagai Peran Dari Mahasiswa Adalah Agion Of Change Bagaimana Kita Memberikan Pemahaman Terhadap Masyarakat Terkait Bagaimana Untuk Menjaga Lingkungan Tadi Itu Tentunya Kedepan Baik Di setingkat Universitas Bem Universitas Maupun Bem Fakultas Kita Pengen Bikin Agenda Agenda Yang Jauh Menyentuh Masyarakat Memberikan Mereka Pemahaman Terkait Bagaimana Untuk Mengelola Lingkungan Bagaimana Untuk Menjaga Lingkungan Dan Juga Bagaimana Kawan-kawan Di Setingkat Universitas Di Setingkat Fakultas Mahasiswa Itu Mampu Untuk Menjaga Lingkungannya Sendiri Yaitu Bagaimana Mereka Merawat Adbor Itu Merawat Kampus Nah Dan Juga Tentanya Terkait Aspirasi Yang Kita Menggunakan Banyak Barang-barang Yang Ramah Lingkungan Kalau Berbicara Menggunakan Kantong Plastik Menurut Saya Memang Hal Ini Perlu Untuk Di Aplikasikan Di Semua Kampus Karena Di Kota Saya Sudah Ngerasakan Di Kantin Kantin Kita Yang Dimana Kalau Kita Belanja Sudah Tidak Pakai Kantong Plastik Lagi Langsung Pakai Jelas Jadi Itu Sangat Meminimalisir Sampah Yang Ada Di Tempat Kita Jadi Sudah Tidak Ada Pernah Lagi Lihat Jajan Pakai Kantong Karena Saya Sebagai Mahasiswa Saya Sadar Teman-teman Saya Sadar Biasanya Rasa Pengen Buang Sembarangan Tinggi Nah Dengan Adanya Inovasi Yang Kayak Gitu Kan Jadi Meminimalisir Kita Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Tadi Bang Buang Sampah Sembarangan Itu Big Apresiasi Juga Untuk Kampus Kita Kemudian Satu Lagi Kita Amati Kondisi Saat Ini Banyak Mahasiswa Kauan-kauan Kita Mereka Acuh Tidak Peduli Dan Apatis Dalam Berorganisasi Bagaimana Dari Partai Aspirasi Mahasiswa PAM Bisa Menggerakkan Kembali Keinginan Mahasiswa Untuk Berorganisasi Keinginan Mahasiswa Untuk Berdiskusi Keinginan Mahasiswa Untuk Berpikir Kritis Karena Saat Ini Kita Ketahui Kita Aja Duduk Kadang Ngumpul Dengan Kawan-kawan Masing-masing Simbuk Dengan Jet-jet Masing-masing Padahal Intinya Kita Ketemuan Duduk Ngobrol Ya Ngobrol Sama-sama Tapi Malah Asik Dengan Sebelah Tidak Bertegur Asik Dengan Jet-jet Masing-masing Ada juga Main game Setelah kuliah Lebih Banyak Waktunya Dihabiskan Untuk Main game Daripada Ngumpul Diskusi Sharing Berbagi Belajar Apalagi Sekarang Gerakan-gerakan Mahasiswa Kemudian Tuntutan Tuntutan Kritis Mahasiswa Itu Semakin Mengecil Semakin Mengecil Itu bagaimana Dari Partai Aspirasi Mahasiswa Agar Kejadian Kejadian Seperti itu Sebagai contoh Itu Bisa Dibangkitkan Kembali Ya Tentunya Di internal PAM sendiri Kita juga Melakukan Reset Bagaimana Perkembangan Organisasi Organisasi Kedepan Permasalahan Yang terjadi Di internal Mahasiswa Saat ini Adalah mereka Cenderung Lebih Suka Untuk Berkuliah Pulang Kumpul Dengan Teman-teman Main game Tanpa ada Pembahasan Tentang Bagaimana Caranya Kedepan Ini Kita Mau ngapain Kita Mau sampai Kapan Pulang Kuliah Hanya Main game Ya Bukan Main game Jelek Yang Enggak Maksudnya Enggak Ada hal Yang terlalu Memberikan Impact Positif Untuk Diri Sendiri Apalagi Kalau Main Game Nggak Membuahkan Hasil Dan juga Main Game Sampai Kadang Lupa Tidur Padahal Besok Lanjut Kuliah Lagi Nah Hal Ini Kan Yang Menjadi Permasalahan Itu Sebenarnya Bagaimana Eksistensi Dari Kawan-kawan Yang Ada Di Organisasi Tersebut Dan juga Bagaimana Peran-peran Dari senior-senior Kita Tentunya Senior Memiliki Tanggung jawab Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Mahasiswa Mahasiswa Yang Lain Kepada Adek-adeknya Kenapa Kita Harus Berorganisasi Nah Yang Jadi Pertanyaan Di Organisasi Kita Ngapain Ya Nggak Dari Adek-adek Nah Disitu Peran Kita Untuk Memberikan Pemahaman Bahwasannya Kita Di Organisasi Ini Kita Punya Banyak Proker Yang Memang Proker Ini Ditujukan Untuk Mengabdikan Diri Kita Sendiri Kepada Masyarakat Secara Luas Selain Kita Mahasiswa Ini Menjadi Diwajibkan Untuk Belajar Dan Untuk Mengerjakan Tugas-tugas Disampaikan Oleh Dosen Sebenarnya Mahasiswa Ini Memiliki Tanggung jawab Lebih Saya Pernah Baca Buku Penggawa Organisator Tangguh Yang Ditulis Sama Lembaga Pers Terbitnya Tahun Di salah satu Ide yang Disampaikan Mahasiswa Itu Orang Yang Hidup Di Masa Depan Dia bilang Kayak Itu Artinya Menurut Saya Sangat Bagus Berarti Mahasiswa Ini Merupakan Iron Stock Sesuai Dengan Peran Mahasiswa Tadi Jadi Kita Mahasiswa Adalah Orang-orang Yang Hidup Di Masa Depan Kita Adalah Orang-orang Yang Akan Menggantikan Posisi Pemimpin Pemimpin Kita Nanti Nah Tentunya Penting Bagi Kawan-kawan Penting Bagi Kita Sebagai Mahasiswa Untuk Menentukan Arah Kita Kedepan Kita Mau Ngapain Jikalau Mahasiswa Sudah Sadar Ini Sedari Awal Dari Waktu Dia Mabak Saya Yakin Kawan-kawan Pulang Sekolah Eh Pulang Kuliah Kawan-kawan Sudah tahu Abis ini Kawan-kawan Mau Ngapain Jadi Saya Kalau pulang Sekolah Pulang Kuliah Ini Bang Saya Sudah tahu Saya Kesedaran Itu Tentunya Penting Dibangun Oleh Kawan-kawan Organisasi Yang Sudah Paham Wajib Diturunkan Kade Oke Sebelum Kita Akhiri Diskusi Dalam Podcast Kita Hari Ini Satu Arahan Yang Boleh Bang Najmi Sampaikan Kepada Kawan-kawan Semuanya Melalui Podcast Ini Kayak Closing Statement Berarti Bang Boleh Itu Mungkin Closing Statementnya Gak Terlalu Panjang Saya Harap Ini Bisa Membangkitkan Semangat Kawan-kawan Mahasiswa Yang Mungkin Lagi Ngestuck Deskripsi Yang Mungkin Lagi Pusing Sama Laporan Laporan Yang Mungkin Lagi Pusing Dengan Proker Yang Kawan-kawan Kerjakan Di Balik Itu Semua Kawan-kawan Mesti Yakin Kalau Kawan-kawan Usahakan Itu Semuanya Pasti Bakalan Sampai Jadi Tetap Usaha Itu Oke Kalau Itu Kita Nantikan Apakah Betul Partai Aspirasi Mahasiswa Masih Menjadi Mayoritas Suara Di Parlemen Universitas Tanjung Pura Atau Malah Menjadi Papan Bawah Kita Nantikan Bagaimana Partai Aspirasi Mahasiswa Bisa Menggaet Suara-suara Mahasiswa Di Tingkat Universitas Tanjung Pura Bang Najmi Mungkin Ini Pertemuan Awal Nanti Kita Akan Bertemu Lagi Di sesi Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di Edisi Berikutnya Berikutnya Terima kasih.